Saudara SD Negeri Sungai Kuruk 2, Kecamatan Serue, Aceh, Tamiang mulai menerapkan home visit sebagai alternatif dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Metode ini dilakukan dengan cara guru mengunjungi rumah siswa untuk memberikan materi pembelajaran. Langkah home visit diambil setelah proses belajar cara daring belum berjalan maksimal. Rusnani, guru SD Negeri Sungai Kuruk 2, sebagai tenaga pengajar mengaku home visit diterapkan khusus untuk murid kelas 1 yang baru masuk di tahun ajaran baru. Langkah ini diambil setelah belajar cara daring dirasa belum berjalan maksimal, di mana sebagian besar siswa di SD Negeri Sungai Kuruk 2 tidak memiliki Android untuk melakukan pembelajaran cara daring atau online. Home visit juga dapat terlaksana berkat dukungan dari dinas pendidikan dan tentunya para wali murid. Rusnani mengatakan pada proses home visit ini, ia meminta setiap 5 orang tua siswa untuk membentuk satu kelompok belajar dan kemudian dia datang untuk mengajar. Menurutnya cara ini masih lebih baik dibandingkan harus melakukan belajar secara daring. Saya minta izin ke kepala sekolah, saya turun dari rumah ke rumah yang istilahnya sekarang home visit. Kepala sekolah tidak berani memberikan izin di awalnya karena memang tidak ada izin untuk home visit. Tapi kemudian setelah saya kumpulkan wali murid, wali murid ternyata sangat setuju. Apa harapan Ibu sendiri? Harapannya sekolah bisa dibuka lagi, tapi kalau pun tidak dibuka, buat guru-guru semuanya dimanapun berada yang sekolahnya juga seperti saya, kalau bisa sama-sama kita mengunjungi siswa supaya mereka tetap belajar. Karena dengan daring sendiri, kayaknya banyak orang-orang tua yang merasa keberatan seperti itu. Salah seorang wali murid menilai home visit ini lebih efisien daripada proses belajar secara daring, sebab home visit menjadi salah satu solusi untuk memantapkan pemahaman murid tentang materi pembelajaran karena dilakukan secara tatap muka. Yang pastinya beda, tapi kami bersyukur pada Allah masih dibagi kesehatan dan ibu-ibu yang mengajarkan anak-anak mau jalan ke tempat kami, ya bersyukur kali kami. Dari Aceh Tamiang, Abdur Razak, TV R. Aceh melaporkan.